Tentara Israel kembali terkena jebakan Hamas pada hari Senin, 5 Agustus 2024. Tepatnya ketika tujuh tentara Israel memasuki sebuah gedung di Rafah, selatan jalur Gaza. Media Israel melaporkan granat tangan yang ditanam di gedung tersebut meledak dan melukai tujuh tentara. Dua dari tujuh tentara dalam keadaan kritis. Dalam konteks ini, Brigade Al-Qasam, sayap militer gerakan Hamas, mengumumkan telah melakukan serangkaian operasi yang menargetkan pasukan tentara pendudukan Israel di kota Rafah dan Han Yunis. Pada laporan terpisah, Brigade Al-Qasam mengatakan pihaknya berhasil meledakkan alat antipersonel terhadap pasukan Israel yang bersembunyi. Pasukan tentara Zionis ini diketahui bersembunyi di gedung di Rafah dan Han Yunis. Bentrokan masih terus berlanjut dengan pasukan yang menembus timur wilayah Farahin, timur kota Han Yunis, jalur Gaza Selatan pada hari Senin. Di wilayah Zalata, dua alat peledak antipersonel dan antikendaraan milik Al-Qasam berhasil diledakan. Menurut laporan Brigade Al-Qasam, ledakan antipersonel ini berhasli menewaskan dan melukai pasukan IDF. Pada hari yang sama, pejuang Al-Qasam berhasil terlibat langsung dari jarak dekat dengan pasukan infanteri Zionis. Sembilan tentara Zionis yang terlibat terluka dan sebagian tewa di wilayah Al-Farahin, sebelah timur Han Yunis, di bagian selatan jalur Gaza. Buldoser militer D-9 milik tentara Zionis yang berada di timur wilayah Al-Farahin hancur terkena peluru aliasin 105 milik Al-Qasam, dikutip dari Palestine Chronicle. Pejuang Al-Qasam juga meledakan alat peledak antipersonel Ra'adia terhadap pasukan infanteri Zionis di samping pengangkut personel lapis baja di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Selain itu, jebakan yang dipasang Al-Qasam di wilayah pertahanan Zionis juga berhasil menewaskan IDF. Jebakan ini dipasang di pintu masuk terowongan di sebelah timur kota Rafah. Brigade Al-Qasam juga melakukan penyergapan di kompleks Tal Al-Sultan, barat kota Rafah. Empat tent Zionis Mekafa milik IDF berhasil ditargetkan oleh Al-Qasam menggunakan peluru aliasin 105. Terima kasih telah menonton!